Intro Oke, Bang Herwanto dan Gus Hendi Kabarnya hari ini menjalani pemeriksaan Ya, betul Pada hari ini Saya dipanggil selaku saksi Untuk memberikan Klarifikasi atau tiga wawancara Tentang terkait Pemasalahan Yang terjadi Diduga ya Melakukan penisahan agama Yang dengan terlapor? Dengan terlapor Sama AE bukan? Atau hanya Richard Lidana AE atau gimana? Ya, dua-duanya Pasal berapa? 165 Di atas sendiri dipisah dengan berapa pertanyaan, Gus? Tadi saya Banyak sih, tapi saya gak ada dikasih Teman-teman Banyak sekali Jadi saya harus Menjawab beberapa pertanyaan dari petugas Termasuk kemudian juga Menerangkan beberapa galil Yang Digunakan untuk menguatkan Sehingga petugas tadi Sangat Sangat baik sekali di dalam Pemirsaan tadi Bang Terkait pasal 165 ya 156 156 ini ada gak sih Untuk Kara RJ Bang Cara Restoratis Justice ada gak sih? Ya, kalau saya melihat dari Awal saya melaporkan ya Dan melihat juga Reaksi dari Terlapor Kelihatannya Terutup Kecil mungkinannya Walaupun Kita menghormati Memang ada Undang-undang memberikan celah Seperti itu Tapi Keliatannya Karena ini juga Kan masuk Apa namanya Terkait dengan Sara ya Dan Adama Kami tetap Ada pendirian Biarlah ini sampai Proses pengadilan Biar pengadilan yang membuktikan Bahwa ini Masuk atau tidak unsurnya Ada bukti tambahan Bang Ketika Tadi Diperiksa Diperiksa Tadi saya tidak Ada bukti tambahan Tetapi Hanya beberapa yang harus saya Sampaikan kepada Pemeriksa Yaitu Beberapa dalil Hukum ya Dalil hukum Yang berkenaan dengan Penistahan Dalam hal ini adalah Saya tadi menggunakan Dalil Bukan surat kataubah ya Ayat 65 Tentang Sosok Atau Masyarakat Atau perilaku Yang tidak baik Yaitu Memperolok-olok Atau menganggap Sesuatu yang Sakral dan penting Yaitu Ayat Allah Sebagai hal Sebagai bahan Ya Sebagai bahan Olog-olok Atau bahan Ya Yang dipersepsikan Seolah-olah Itu adalah Sama Atau Misalkan dengan Simsalabim Kuhum Hayatun Jadi Ada persepsi bahwa Kuhum Hayatun itu Itu adalah Bahasa Arab Lalu Sama sekali Bukan bahasa Arab Dan setelah kita buka Dari kamut besar Pasir bahasa Arab Ketika kita mencoba Menterjemahkan Tetap kita ketemu Yang namanya Kuhum Hayatun itu Sebagai bahasa Arab Tetapi yang jelas Kuhum Hayatun itu adalah Bahasa Allah Makanya saya tegaskan Kepada penyidik Kuhum Hayatun itu adalah Real Ya Pure Original Adalah Al-Quran Atau Ayat Allah Penggalang dari Quran Surat Yasin Yang mana lengkapnya adalah Ibnama Amruh Ida Ardashian An Yahu Lelahu Kun Hayatun Sehingga ketika Dicoba untuk Dicarik Setelah di Beberapa kamus Apakah Kun Hayatun itu Bahasa Arab Ternyata tidak Tetap ketika dimuncul Munculnya beda Karena memang Kun Hayatun Bukan Bahasa Arab Tapi itu bahasa Al-Quran Tapi dia selalu ngeles Bang Tidak menyalahkan Kun Hayatun Dengan Semsalabim Itu gimana ya Ya Itu mungkin Kalau Dia Saya rasa begini ya Saya juga agak bingung ya Kalau seandainya dia Apa namanya itu Mengelak ya Atau Membantah Karena kan Saya juga gak tau nih Apakah kita satu Keyakinan atau enggak ya Saya juga bingung Kalau tadi kan Gus Hendi juga mengatakan Seperti itu Nah kalau Seperti saya Mungkin ilmu saya Dan agama Mungkin Minim lah Saya Hanya bicara Dari sudut pandang Apa namanya Ini Hukum positif OHP Tapi tadi kan Gus Hendi Sudah menjelaskan Dari sisi Agamanya Kan ibaratnya Gus Hendi juga bukan Semua perkara ini aja Kan Perkara Al-Quran juga termasuk Salah satu yang dimintai pendapat Taras sumber Sumber utama malah Sumber utama malah Saya juga tadi Cepat melihat Gus Hendi di bidang pendapat Tentang Al-Quran Artinya Menurut saya sudah Kapasitasnya Gus Hendi mengeluarkan Pendapat-pendapat Tentang Permasalahan yang Simsalami dengan Kutaya Artinya Saya menyerahkan Kepada yang akhlinya Saya hanya Memberikan Pendapat Terkait dengan Keilmuan yang saya miliki Berarti sampai saat ini Belum ada komunikasi langsung Bang Dari pihak Terlapor Bang Untuk klarifikasi Atau Memang karena Saya melaporkan itu Memang ada Ustadz Dari kan Komunikasi melalui Pasunan Tapi Kepada dokter Ecatinya Sampai sekarang Belum Komunikasinya Seperti apa Komunikasi dari Ustadz Dari Suweng Saya enggak begitu Jelas apa yang Disampaikan Ustadz Dari ya Tapi yang enggak Seperti apa Kan saya Di sebelah Pasunan Jadi yang mau Mengatakan ya Kalau bisa sih Aku sewarah Tapi kan Saya enggak tahu Isis yang sebenarnya Tapi kalau saya Melihat dari Reaksi dari Dokter Ecatli Kan kelihatan Tidak menunjukkan Kara ke sana Malah dia Ya cengar Cengar aja Makanya Ini yang menambah Makin semangat Saya untuk Agar perkara ini Sampai ke pengadilan Apalagi sekarang Ini kan udah mulai Ini Ada aja itu Jadi makanya Disinilah Kalau kita Ingin melakukan Pencegahan Agar jangan sampai Hal-hal yang Nantinya Kita anggap kecil Remeh-temeh Berdampak yang Luar biasa Besar Genda lanjutannya Saya akan Mengajukan saksi lagi Satu lagi Satisfrasi Berarti ini Sudah masuk penyelidikan Sudah masuk Sudah masuk Berarti akan Satu saksi lagi Dan akan Bisa tahap penyidikan Apa seperti itu Mudah-mudahan Harapan saya Bisa ditingkatkan Menjadi penyidikan Itu harapan saya Terima kasih Terima kasih